Kepolisian daerah Kalimantan Barat menerjunkan personilnya untuk melakukan bakti sosial membersihkan gereja. Dua gereja yang dibusatkan dalam bakti sosial kali ini adalah gereja Batak Karo Protestan yang terletak di jalan Suprapto dan gereja Santa Sicilia di jalan Ahmad Yani. Para personil membantu tim penitian natal gereja untuk membersihkan di sekitar lingkungan gereja, seperti selokan, halaman, dan memotong rumput-rumput liar. Selain di luar ruangan, para personil kepolisian juga membantu pihak gereja membersihkan ruang ibadah seperti kursi-kursi, meja altar, ruang pastori, dan mengelap kaca-kaca jendela. Kesempatan ini juga dimanfaatkan pihak kepolisian mengantisipasi keamanan gereja menjelang misa natal yang dilaksanakan di GBKP Pontianak hari ini. Kita sebenarnya untuk kegiatan perayaan ini juga tidak lepas juga, jadi Polri juga meningkatkan kewaspadaan, dan kita membagi kekuatan kita untuk gereja-gereja maupun rekan-rekan umat Kristiani yang melaksanakan ibadah, itu kita amankan semaksimal mungkin. Dengan bekerja sama juga dengan Polresta Pontianak, dengan Polda. Hamin 1 dan Hamin 2 digunakan untuk mensterilisasi tempat ibadah, agar saat misa natal dapat berjalan lancar dan kondusif. Dalam hal ini pihak gereja mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Polda Kalbar. Selain membantu kebersihan gereja, pihak kepolisian juga membantu mengecek keamanan gereja. Kerjasama ini kedatangan bantuan dari khususnya Polda Kalimantan Barat bersama semua anggotanya, betul-betul kelihatan memang di sini kerjasama saling ya, saling memberikan keamanan khususnya bagi gereja dan begitu juga bagi kepolisian, bahwa memang betul-betul dari kepolisian Kalimantan Barat, Polda khususnya memperhatikan gereja yang ada di Kalimantan Barat. Tidak hanya melakukan bakti sosial dan kerja bakti di dua gereja, Polda Kalbar juga membagikan sembako ke panti-panti asuhan. Kegiatan ini pun dilakukan dalam menyambut perayaan natal.